Salah satu oknum Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Wakatobi diduga menjadi pemicu keributan aksi demonstrasi yang menuntut adanya keterbukaan anggaran bantuan sosial tunai di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin 6 Juli 2020 lalu. Hal tersebut terlihat dalam rekaman video yang dikirimkan citizen reporter Zul kepada Tribun Timur Kamis 9 Juli 2020. Terlihat jelas, dalam rekaman video tersebut saat masa aksi hendak masuk ke dalam kantor Bupati Wakatobi, terjadi aksi saling dorong-mendorong dengan aparat keamanan. Tiba-tiba dari arah kanan, terlihat seorang pria mengenakan seragam Satuan PP berlari dan melempar air kemasan di arah para demonstra. Usai melempar air kemasan tersebut, sang pria justru lari terbirit-birit menghindari emosi para masa. Seorang pria yang terkena air kemasan pun nampak kesal dan menunjuk pria tersebut. Dalam rekaman pun, pria itu dikejar oleh awak media yang hendak mengonfirmasi, sayangnya tanpa sepatah kata pria itu langsung menggindar. Sebelumnya diberitakan seorang aktivis terluka berat akibat terkena kroyokan dari oknum tim pengamanan polisi dan Satpol PP. Atas tindakan represif tersebut, aktivis yang bernama Emen Lahuda memiliki luka berat di bagian pipi kirinya.